Wah, api eh... U... ucul... Kasihannya ada saki, saki apa? Cukupunnya... Buaya-buaya yang ada di Palu ini Oh enggak Belum di Palu, Kakak stay di kota mana? Bandung, Makassar Luuk, saya asli orang Jawa Transmigasi dari Jawa Tengah Ada orang Palu yang merantau atau perantu yang ke Palu? Orang Palu yang merantau Sebenarnya tidak Palu-Palu sekali sih Soalnya orangtuaku itu merantau dari Menado ke Palu Perantau yang ke Palu Perantau yang ke Palu Seorang Palu merantau ke Bandung Kuliah? Kuliah untuk kuliah Di Palu itu karena ikut orangtua kerja di sini Perantau yang ke Palu untuk jadi jodoh Apa lama Kakak stay di tempat sebelumnya? Dua tahun lebih lah Sekitar lima tahun Dari lahir sampai umur 19 tahun Sekitar tiga tahun Karena harusnya kan empat tahun ya kuliah Cuma karena setahunnya itu Covid Ya sempat pandemi kan Jadi sempat balik ke Palu Terus habis Covid balik lagi ke Bandung Jadi tiga tahun totalnya lah Kalau di Palu sudah berapa lama? Kalau di Palu itu baru sih sih tiga bulan Dari lahir di Palu Lima tahun kurang lah Apa? Kulutur shot yang dirasakan di kotanya orang? Cuacanya Membedakan itu karena cuacanya Kan di Palu itu panas sekali Di Bandung itu dingin sekali Biar siang dia tetap ada matahari Cuma anginnya itu tetap dingin sejuk Jadi mantap Betul enggak? Betul enggak? Orang Palu Setau kok di sini rata-rata makanannya pedis-pedis begitu ya Jadi enggak terlalu bisa nggak makan makanan-makanan yang Kayak misal dijual di Ya misal di warung-warung begitu Kulutur shotnya itu salah satunya saya jalan kaki Karena kalau di Palu kan kita mataharinya satu orang satu Jadi tidak mau jalan kaki Itu mereka bisa jalan yang kayak Deket kok cuma 3 kilo Oke Berarti Jauh Gua sih Saya tuh kalau ditanya begitu Kayaknya saya langsung besar kepala aku Ya itu Anu saya kaget Karena saya enggak terbiasa di kesini begitu Agak kaget tuh waktu kesini tuh kayak Lihat ada berita Karena di sini boyanya banyak begitu ya Jadi saya aja Kulutur shot-shot begitu ya Shop dengan adanya Banyaknya buaya-buaya yang ada di Palu ini Asalkan bukan buaya darat Apa yang membedakan Palu sama tempat sebelumnya Kalo Palu huruf pertamanya P Kalo Luwuk itu huruf pertamanya L Tapi kalo lebih spesifik lagi Membedakan Palu sama Makassar Kalo saya sih lihatnya dari segi geografisnya Kalo Makassar itu Dia satu kota Dataran rendahnya luas Sama kayak Palu juga dataran rendahnya luas Cuman kalo Makassar itu dia tidak ada gunungnya Beda sama di sini Kalo di sini kan dia ada gunungnya Dalam satu kota kota Palu ada gunungnya Ada dataran rendahnya Sungainya ada Lautnya ada Kalo Makassar itu cuman Dataran rendah sama laut Kalo gunungnya itu Misal mau liburan ke gunung toh Ke Anuki saja Beda kota lagi Bukan lagi Makassar Namanya dia Malino di sana Cara bicara orang-orangnya sih Di Bandung itu Kalo di Palu kan orangnya Kalo bicara agak toa Agak keras ya suaranya Kalo di Bandung itu orangnya halus-halus Sampai kayaknya Kalo orang Palu yang kesana Kalo bicara sama mereka itu kayak Apa saking lembutnya mereka bicara Di Palu itu Kalo orangnya Tipikal orangnya lebih ambisius Terus orangnya juga Rajin-rajin Kalo di Luwuk di kampungku itu Orangnya santai-santai Karena sedikit orang yang kerja kantoran Orang lebih banyak punya sawah gitu ya Itu di bagian Bukan bagian kota Itu bagian kecematannya Kata atau kalimat apa Yang dimengerti sama orang Palu Dan tak dimengerti sama orang-orang tempat sebelumnya Karena saya baru juga disini Jadi gak terlalu banyak Kata-kata yang kutau toh Jadi kalo yang gak kutau itu Kayak ini sih Imbuhan-imbuhan kayak Mbak ini Mbak apa Terus Seto juga Itu sampe sekarang masih gak mengerti Pekak penempatannya itu bagaimana Kayak Seto Sama Apa lagi Dan Dan itu kan Yang kutau itu Dia selalu di akhir-akhir kalimat gitu ya Iya dan Kayak itu gak sih Ada dorang Dorang itu kan harusnya mereka kan Artinya Terus kalo misalnya kita Misalnya saya nih Lagi video call sama temanku yang di Palu Terus ada temanku yang di Bandung sebelahku Misalnya saya tanya Kayak Kau lagi Mbak apa Mbak apa itu apa gitu Terus ada ujung-ujung bayanya Begitu-begitu lah Yang tidak di mengerti mereka pasti Iya Baya Kalo Baya itu Nanti disini juga Saya banyak denger Terus mereka biasanya ketawa Terus kayak Itu artinya apa Tapi Tapi Nggak ada ji yang Bilangi kak Baya Begitu ya Artinya Baya Anu gak sih apa Gila ya Eh Nah Sumpura Raku eh Suka keceplosan Karena kan belum terbiasa kan Sebenernya Palu itu Ternyata Kalo misalnya kita Perhatikan Palu itu Baku sekali Bahasanya Kayak kita itu pake saya Saya itu kan baku Lantaran Lantaran itu ternyata Bahasa Indonesia yang baik Dan benar Tapi tidak digunakan sehari-hari Harusnya Kayak lantaran Itu terlalu baku guys Sebenernya Kan pake logat Asalnya Kak Dimas Contohnya itu Senang Dapat Hadiah Kayak begini Hadiah Wah APA Wucul Kenapa Wucul Aduh Kasiang P bagus Ini bantal Makasih Nek Jadi kalo di menara itu Semua kasiang Oh iya itu juga satu Semua pake kasiang Mau senang Sedih Semua kasiang Wah ini teh apa Bagus sekali Astaga apa ini Ih bantal Ih deh deh Bagusnya bantalnya Ih makasih banyak nah Wah APA Ini kampung kurangnya Saya ingin lagi Apiman Suan ya AHAHAHA AHAHAHA Oke Misalnya saya bicara Ditelepon ya Misalnya Eta dimana sih Kok lila banget Eh halo adem Depan rumahmu Wih belum pukul siap Eh dede Dari tadi emak disini Delamamu Ih balis siku saya Eh dede pergi emak deh Jembak Jemput kau Dulain emak saya nah Thank you Sepeja udah ambil pengana Aku ngapel lama Mbak apa so Matahane asukon Iki enko di anu Dititit gak tau Dititit A As Asukon Tum 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 Matahane AHAHAHA Kena kemana bisu Ya gitu Pokoknya kasar lah Maksudnya Bahasa-bahasa Kasarnya orang Jawa Bagaimana Logahnya Katipa Di saat Katipa ini Lihat temannya Kakak Sakit Atau Kakak Jenguk lah Di rumah sakit Iya Bio-bio Malah si hari ini Kalo tadi kayak Pakan Kuruman Atau Renele Bisaan Ereng Wih Kok dong sakit apa kok Ih Kenapa bisa Uyuna Cepat kok sembuh Kasihannya udah sakit Sakit apa Cepat sembuh Si Eta Kasian banget Sakit apa sih Semoga cepat sembuh ya Terima kasih Thank you Thank you Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Thank you Thank you Thank you